Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai informasi singkat terkait dengan jadwal striksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 untuk tenaga nice end atau honorer oke, kawan-kawan atau bapak-ibu ini tentunya merupakan suatu kabar yang mengembirakan bagi kita, para honorer atau nice end karena tidak lama lagi untuk striksi P3K tahun anggaran 2024 akan dibuka atau dilaksanakan sesuai dengan surat dari Badan Kebudayaan Negara terbaru tertanggal 27 September 2024 terkait masalah jadwal striksi P3K tahun anggaran 2024 tahun anggaran 2024 di sini terbagi menjadi dua tahapan atau dua gelombang kami langsung ke bagian jadwalnya saja untuk suratnya nanti silakan dibaca dan dicermati terkait petunjuk dan penjelasan yang ada di bagian surat ini kita langsung ke bagian jadwal di sini tahap pertama di jadwalkan untuk pelamar finalitas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 XTHK kategori 2 dan tenaga non-SN yang masuk dalam database BKN untuk tahap pertama diperuntukkan bagi yang pertama tadi finalitas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 XTHK 2 dan tenaga non-SN atau non-RAR yang masuk database BKN silakan dilihat jadwalnya pengumuman striksi dijadwalkan akan dibuka 30 September sampai dengan 9 Oktober 2024 pendapatan striksi dibuka tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 striksi administrasi 1 sampai dengan 29 Oktober 2024 pengumumannya tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 untuk jadwal selanjutnya silakan dilihat dan dibaca sendiri ke-kawanan Bapak Ibu untuk tahap kedua disini diperuntukkan bagi kawan-kawan honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah jika tidak salah masa kerjanya itu aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus tanpa putus jadwalnya disini lebih panjang kawan-kawan bapak ibu silakan dilihat sendiri pengumuman seleksi dijadwalkan dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 November 2024 untuk penjelasan secara detail terkait masalah 2 tahap atau 2 gelombang ini ada di bagian atas penjelasannya atau keterangannya silakan nanti dibaca sendiri kawan-kawan atau bapak ibu untuk suratnya bisa juga diunduh atau di download di bawah di skripsi video ini kami cantumkan linknya melalui media fair oke itulah jadwalnya jadi untuk non-SN atau honorer kita agar segera persiapkan diri untuk melengkapi atau mendaftar seleksi P3K tahun 2024 ini terutama untuk bengkas administrasi yang dipersiapkan terlebih dahulu yang diperlukan begitu juga selanjutnya tentunya kita harus belajar berdoa dan berihtiar mudah-mudahan bisa berhasil menjadi ISN P3K di tahun anggaran 2024 ini akhirnya kami sudah mengucapkan Nabila Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih